Langganan paling besar itu adalah masuk ke UI, teman-teman masuk ke UI dan juga masuk ke IPB Nah, terus saya juga bertanya kepada dia, kenapa kamu gak masuk biologi di UI gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Captain Trijuan Di video kali ini kita masih membahas seputar SNPTN 2022 Serta mohon maaf di sana ada, masih ada yang berkokok, mohon maaf semoga tidak mengganggu jalannya video ini Dan di sini kita akan membahas tentang bedah raport nilai yang masuk di IPB jurusan biologi Karena mungkin salah satu subscriber saya ini tuh dia itu merequest di kolom komentar seperti ini Dan dia itu ingin meminta gambaran orang yang masuk ke jurusan biologi di IPB Dan apa gitu strategi yang dia lakukan dan di video kali ini kita akan bedah Nah, bagi teman-teman yang mungkin baru datang di channel ini, baru mampir di channel ini Bagi kalian yang ingin berlangganan, kalian juga dapat klik dulu tombol subscribe-nya Kalian juga untuk tombol lonceng notifikasinya Agar ketika saya mengupload video selanjutnya, teman-teman pun dapat mendapatkan pemberitahuan gitu Agar tidak kelewatan akan info-info SNPTN 2022 ini Serta bagi teman-teman yang belum menonton video sebelumnya juga, kalian dapat menonton Karena di sana itu banyak strategi-strategi yang orang-orang itu lakukan untuk lolos SNPTN 2022 Tentunya strategi tersebut berbeda dengan cara saya, cara teman saya yang lain, cara teman yang lainnya juga Dan dapat kalian filter gitu, mana yang menurut kalian baik dan mana yang menurut kalian mendukung untuk SNPTN 2022 ini Oke, langsung saja mungkin di sini namanya itu adalah Nokia, dia juga dari asalnya itu di Depok teman-teman Dan di sini saya juga akan mungkin mengungkapkan dulu ya, mengungkapkan tentang strategi yang ia lakukan agar lolos SNPTN 2022 ini Nah, untuk yang pertama itu adalah ketika pas mungkin sekarang-sekarang pun sedang pengumumannya atau proses pengumuman siswa eligible gitu teman-teman Nah, maka dari itu ketika dia itu bicara tentang proses pengumuman siswa eligible kan dia itu dibuat sebuah group Nah, pasti kan ada paralelnya teman-teman, ada paralel dari yang 1 hingga ke berapa gitu teman-teman Nah, usahain bagi kalian misalkan si A ini paralel A, X, paralelnya itu paralel 5, yang B itu adalah paralel 8 Nah, usahain kalian itu jangan sama jarusannya dengan si A ini Misalkan A ini milih itu di biologi UI dan yang B itu nggak boleh biologi UI gitu Misalkan kalau mau biologi, biologi IPB ataupun yang lainnya Nah, jangan sampai sama gitu dengan paralel yang di atas kita gitu teman-teman Istilahnya itu seperti itu Karena ya, kalian istilahnya itu bersaing dengan teman SMA kalian Dan pasti secara persat pasti kalian akan kalah gitu teman-teman Karena apa ya, gurunya juga pasti kan sama, nilainya juga pasti sama Mungkin pandangan kapus seperti itu gitu untuk masalah ini Nah, jangan usahain, jangan ada yang sama gitu teman-teman Nah, yang kedua itu diusahakan harus ada alumni di universitas tersebut atau di institut tersebut Artinya, alumni ini itu merupakan salah satu faktor yang sangat penting Kata dia untuk SNMPTN 2022 ini mungkin Dan waktu tahun kemarin juga, dia juga bicara begitu teman-teman Dan untuk di SMA-nya, bahwa langganannya Mungkin langganan SNMPTN-nya itu yang pertama itu di UI Karena dia itu kan domicili di Depok Nanti juga akan saya bahas di trik yang selanjutnya Yang kedua itu adalah di IPB Nah, dia juga milih biologi IPB itu karena ada alumni tahun sebelumnya Katanya bukan tahun 2020, tapi tahun sebelumnya lagi yang masuk ke IPB jurusan biologi Dan tahun sekarang pun dia yang baru masuk lagi ke jurusan biologi teman-teman Dan juga jumlah alumni yang masuk dari tahun sebelumnya ke tahun sekarang itu mengalami peningkatan gitu teman-teman Nah, artinya track alumni itu sangat penting gitu Dan mungkin juga harus kalian perhatikan gitu dalam memilih SNMPTN 2022 ini Diusahakan nilai raport biologi, eh bukan nilai raport sih Diusahakan nilai mata pelajaran biologi kali itu nggak jelek-jelek amat gitu teman-teman Artinya apa? Dia harus mengalami peningkatan gitu Diiringin juga dengan peningkatan rata-rata raport secara keseluruhan Nah, bagi teman-teman yang mau masuk ke jurusan biologi Usahain gitu nilai biologinya itu harus meningkat gitu teman-teman Dan mungkin kita nanti akan bahas di pembahasan raport Yaitu berapa biologinya, apakah meningkat atau tidak Ya, kita saksikan saja nanti Setelah sharing-sharing untuk strategi di lolosan SNMPTN Ya, ukapan itu beres teman-teman Dan juga dia itu juga nggak nyantumin sertifikat apa-apa Artinya sesuai yang saya utarakan di video sebelumnya juga Bahwa sertifikat ini hanya sebagai pendukung kalian Hanya sebagai mungkin penunjang kalian sebagai nilai tambah gitu Untuk asana SNMPTN ini Serta juga untuk pilihan pertamanya gimana? Nah, jadi untuk pilihan pertamanya itu Dia itu milihnya itu di biologi di IPB teman-teman Pilihan keduanya itu adalah di biologi UNJ teman-teman Dan untuk keketatannya nanti akan saya sertakan di sini Agar lebih jelasnya daya tampungnya berapa dan lain sebagainya Dan juga untuk daya tampung di IPB nanti juga akan saya sertakan di kolom deskripsi Dan juga peminatnya di tahun 2021 kemarin Eh, tahun 2021 berarti daya tampung 2021 dan pemilat 2020 teman-teman Dan untuk 2022 karena belum keluar dari LTFTN juga Nanti mungkin kalau sudah ada kita akan langsung bahas gitu Itu keketatan dan juga peluang kalian Mengukur peluang kalian itu berapa gitu teman-teman Dan juga dia juga mengupakan bahwa dalam SNMPTN ini Peluang lebih besarnya itu yang didomisili kalian teman-teman Maksudnya gimana? Misalkan saya dari Jawa Barat Nah, yang mungkin yang lebih berpeluang itu Misalkan saya bisa masuknya itu ke UPI Terus juga ke ITB Dan beberapa universitas yang ada di sekitarnya Ataupun ke UNPA dan lain sebagainya Nah, ini juga dibuktikan bahwa dia itu kan dari Depok Langganan paling besar itu adalah masuk ke UI Teman-teman masuk ke UI dan juga masuk ke IPB Nah, terus saya juga bertanya kepada dia Kenapa kamu nggak masuk biologi di UI gitu Karena alasannya ada paralel yang di atas dia juga masuk ke Pilihannya itu ke UI teman-teman Dan mungkin lolos juga sih Dan dia ya karena istilahnya itu udah ditempatin oleh dia Ya dia mengalah dan masuknya itu Pilihnya itu ke IPB di biologi Karena juga ada alumni dan juga Udah langganan SNMPTN di IPB teman-teman Dan selanjutnya itu adalah dia juga bercerita teman-teman Bahwa pada waktu juga kan ada temannya Yang paralel 5 dia itu pilihnya itu adalah di pendidikan biologi UNJ Plus sertifikat Tetapi dia tidak lolos teman-teman Kenapa tidak lolos? Karena di UNJ itu nggak ada alumni yang tembus ke jurusan tersebut Dan berarti ke unit tersebut Artinya apa? Seperti yang sudah diutarakan tadi Bahwa faktor alumni itu sangat penting untuk SNMPTN Karena alumni itu kan dapat meningkatkan citra sekolah gitu Kalau tidak ada alumni berarti kalian itu harus bisa survive Harus nilai kalian harus bagus Dan juga dapat meyakinkan gitu unitnya itu Bahwa saya itu berhak lolos disini loh gitu Jadi artinya kalau kalian mau jadi pembuka unit tersebut Ya otomatis nilai kalian juga harus bagus Diiring dengan asiatif dan lain-lain Yang tentunya dapat meyakinkan bahwa kampus tersebut itu Dapat meyakini bahwa kalian itu cocok masuk disana gitu teman-teman Dan mungkin yang paling penting itu adalah faktor alumni Yang dapat meningkatkan citra sekolah kalian gitu teman-teman Oke dan mungkin sekianlah sharing-sharing dari Novia Terkait strategi untuk lolos SNMPTN 2021 kemarin Semoga dari ini juga dapat memberikan gambaran baru kepada kalian Apa yang harus di persiapan Apa saja yang harus diperhatikan Dan parameter-parameter yang perlu kalian terakan gitu Untuk strategi SNMPTN 2022 sekarang ini Dan selanjutnya kita langsung bahas saja Nilai rapatnya itu berapa Kita akan bedah Dan kenapa itu dia bisa lolos di jurusan biologi IPB Langsung saja kita bedah Oke seperti biasa nanti saya juga akan sertakan Mungkin saya seperti ini ya Di sini teman-teman saya sertakan di sini Langsung saja kita lihat Nilai rapatnya berapa Di sini saya juga menggunakan laptop Jadi mohon maaf kita akan menunduk Dan sekarang juga tidak ada genguan lagi dari ayam teman-teman Oke langsung saja kita lihat Di sini untuk semester pertamanya itu Bahwa PAI nya itu adalah Eh enggak Langsung saja ya ke mapel yang di UN kan Bahasa Indonesia itu adalah 83 Matematikanya 83 Ini masih relatif Kepala 8 dan Masih standar gitu teman-teman Kita lihat biologinya 79 Matematika pemiratannya adalah 84 Biologinya 85 Fisikanya 81 Kimenya itu 86 Kalian lihat biologinya dia itu mulai dari 85 Teman-teman Nah untuk rata-rata semester satunya itu adalah 83,75 Ini untuk keseluruhan mata pelajaran Kalian juga dapat perhatikan lagi Dapat poster lebih dahulu Agar dapat mencerna atau dapat mengamati nilai rapor dia itu bisa lolos di jurusan biologi itu seperti apa Oke selanjutnya kita masuk ke semester 2 Di sini kalian dapat lihat indonya dari 83 masih sama Belum ada peningkatan Terus matematikanya 80 Berarti ini mengalami penurunan Inggrisnya 81 Meningkat Matematika peminatannya 80 Mengalami penurunan Biologinya jadi 87 Ini mengalami kenaikan teman-teman Fisikanya 80 Kimianya 86 Nah di sini kalian dapat lihat bahwa biologinya itu mengalami kenaikan gitu teman-teman Artinya mengalami progres gitu Yang cukup bagus gitu teman-teman Dan di sini untuk rata-ratanya juga meningkat Jadi 84,125 teman-teman Keren Jadi kalau misalkan untuk SNMPT ini ya usahakan grafiknya itu meningkat Meskipun ya enggak meningkat secara signifikan Istilahnya itu kalau signifikan itu kan misalkan meningkatnya 3 atau yang lainnya Ya kalau misalkan meningkatnya itu hanya 1 ataupun 0,5 pun Itu juga sudah bagus teman-teman daripada grafik kalian menurun Tetapi meskipun rata-ratanya besar Tapi grafik kalian itu menurun kali itu seperti itu Itu mungkin itu yang menjadi pertimbangan atau salah satu faktor kalian tidak lolos juga mungkin dari sana teman-teman Jadi usahain grafiknya juga meningkat ya Dan juga kita next ke semester 3 disini indonya 84 ini naik Ini matematikanya 80 masih 80 gak ada penurunan inggrisnya 82 ini naik Mantannya 81 naik biologinya 86 ini turun 1 teman-teman Tapi masih bisa dipertahankan dia Kita lihat di semester selanjutnya Eh di semester iya semester selanjutnya apakah naik atau turun nanti kita lihat ya Terus juga biologinya 86 fisikanya 82 kimia itu adalah 80 Kalian lihat disini itu yang menonjolnya itu adalah biologi saja teman-teman Kalian dapat lihat juga fisika, bio fisika, kimia, matematikanya juga masih standar teman-teman Artinya luka liku gitu teman-teman Tetapi kita lihat rata-ratanya berapa Disini rata-ratanya jadi 84,33 Artinya ini hanya meningkat 0,2 teman-teman Tapi dia mengalami peningkatan gitu tiap semesternya Oke kita lihat di semester keempatnya Nah disini Indonesia nya itu adalah 85 Matematikanya 88 Inggrisnya itu adalah 85 Matematika peminatannya 85 Wah ini naik-naik teman-teman Semuanya itu mengalami kenaikan Biologinya 88 Nah ini naik lagi teman-teman Kembali bangkit Dan fisikanya 85 Kimianya 85 Ini naik Berarti semester keempat ini open off Semua mapelnya itu mengalami kenaikan teman-teman Dan kita lihat untuk rata-ratanya itu jadi 86,86 867 teman-teman Berarti ini mengalami kenaikan yang lumayan signifikan Ini naiknya itu sekitar 2 lah teman-teman 84,86 Keren kita lihat semester limanya Apakah naik atau terus seperti saya Kita lihat saja teman-teman Dan disini untuk pelajaran Indonesia nya itu adalah 92 Matematikanya 88 Ini overall naik Inggrisnya adalah 91 Ini juga naik Matematika peminatan 89 Ini naik Biologinya 93 Wow ini paling besar teman-teman Ini naik Fisikanya 89 Naik juga Kimianya 92 Ini juga naik teman-teman Dan apabila kita rata-ratakan semuanya itu menjadi 90,86 Dan inilah yang saya utarakan Mohon maaf Ada suara Jadi Ini juga naiknya itu sangat besar teman-teman Hingga 4 poin naiknya juga Dari 86 ke 90 teman-teman Artinya grafiknya sangat meningkat dan meningkat pesat itu teman-teman Dan untuk rata-rata semuanya juga Kalau kita rata-ratain Hanya 85,98 teman-teman Artinya tidak terlalu besar Tetapi dia bisa lolos S6 ke TN Nah jadi kuncinya itu adalah grafiknya harus naik Meskipun rata-rata keseluruhannya juga Ya tidak terlalu besar Seperti mereka-mereka yang keren gitu teman-teman Dan kita lihat jika kita lihat rata-rata dari secara keseluruhan mata pelajaran Di sini itu yang paling besarnya itu adalah Biologinya 87,8 Nah jadi alasan mungkin salah satu faktor penentunya itu Yang pertama grafiknya itu mengalami kenaikan Yang keduanya itu adalah salah satu makhluk pendukung masuk jurusan tersebut Karena dia masuknya biologi Ya otomatis dong biologi yang harus besar Nah seperti yang tadi dia utarakan bahwa Tolonglah untuk kalian yang masuk biologi Persiapkan biologi itu jangan jelek-jelek amat nilainya Dan ini pun dibuktikan oleh dia Lihat saja meskipun pas semester 3 mengalami penurunan yang Tidak terlalu signifikan hanya turun satu Tetapi dia itu mengalami kenaikan yang bagus Dan rata-ratanya juga yang paling besar gitu teman-teman Artinya inilah yang mendukung dia untuk masuk OSNMPTN di jurusan biologi IPB teman-teman Oke selanjutnya kita lihat untuk grafiknya itu gimana teman-teman Oke nanti juga akan saya sertakan di sini Nah untuk grafik nilainya itu Kan awalnya itu adalah 83,75 Selanjutnya 84,125 Ini berarti mengalami kenaikan meskipun Ya dapat dibilang relatif sedikit teman-teman Oke masuk ke semester 3 84,3 Ini juga sangat relatif sedikit Artinya ya hampir ke linier lah Kurang lebih linier gitu teman-teman Tetapi tidak turun Lanjut ke semester 4 86,867 Nah ini mengalami kenaikan yang lumayan signifikan Dan dilanjut ke semester 5 Dan inilah yang paling pol menjadi 90,867 Well naik semua Berarti overall semua grafiknya itu adalah Naik teman-teman untuk grafik rapor Nah mungkin itulah sedikit gambaran Untuk yang lolos dasaran PTN Jurusan Biologi IPB Nah bagi teman-teman yang mau bertanya juga Kalian dapat DM saja Di IG-nya itu saya sertakan di sini Ataupun di sini Itu IG-nya saya dan juga IG Novia Nanti saya sertakan di sini ya Tapi saya ingatkan juga Utamain adabnya juga Sebelum kalian mengecer Perkenalan dulu Salam dulu Kalian dapat kontaknya itu dari siapa gitu teman-teman Jadi utamain adabnya dulu Sebelum kalian menuntut ilmunya Atau meminta ilmunya dari dia gitu teman-teman Dan juga bagi teman-teman yang ingin bertanya Kalian juga dapat tulis di kolom komentar Seputar asana PTN ini Kalian dapat bertanya Boleh lah di kolom komentar Nanti juga saya akan jawab Ataupun kalian dapat DM juga IG saya gitu teman-teman Jika video ini juga bermanfaat Jangan lupa dulu untuk di like Di subscribe channel saya Dan mungkin untuk video kedepannya juga Saya akan membahas lagi seputar SNPTN Semoga video ini memberikan gambaran kepada kalian Memberikan pencerahan kepada kalian Apa saja strategi yang harus dilakukan Dan apa saja yang harus diperhatikan di SNPTN 2022 ini Tetap semangat Semoga kalian mendapatkan hasil yang terbaik Dan dapat masuk ke PTN IT yang kalian Oke see you next video Sub indo by broth3rmax